Ya baik, selamat malam buat warga dunia maya atau warga facebook Malam hari ini saya mau sedikit berbicara tentang hati kecil saya Melihat situasi saat ini, saya bingung terkait kondisi politik Papua Saya baca beberapa media, Cepos, bahkan di facebook, twitter, dan lain-lain Terkait rencana MRP Yang mana mereka mau melakukan rapat dengar pendapat umum Terkait masa berlaku OTSUS di tanah Papua Saya sendiri secara pribadi bingung OTSUS diberikan buat rakyat Papua tahun 2000 Sampai saat ini dimana OTSUS sudah mulai, masa berlakunya habis Terjadi polemik antara pro dan kontra Nah ada masyarakat yang menyatakan OTSUS gagal Ada juga yang menyatakan OTSUS berhasil Sedangkan kita sendiri tahu bahwa OTSUS di Papua itu hanya sebuah kiasan kata Saya tidak tahu, mungkin program pemerintah berikan dana besar-besar Tapi kami rakyat kecil sendiri hanya bisa mendengar OTSUS Dalam bentuk ungkapan kata saja Kita kembali, hari ini MRP lagi berpikir untuk bagaimana Mencari solusi Tentang status OTSUS Yang mana pemerintah pusat ingin menawarkan kelanjutan OTSUS Tapi Rakyat harus bicara tentang OTSUS jilid 1 itu seperti apa Dan apakah perlu dilanjutkan jadi di OTSUS jilid 2 Ataukah OTSUS itu putus ini Sekarang MRP sedang merancang Kegiatan untuk menampung aspirasi Dari semua komponen lewat rapat dengan pendapat di seluruh wilayah adat Di tanah Papua dan Papua Barat, di provinsi Papua dan Papua Barat Yang menjadi pertanyaan buat saya OTSUS ini dikasih buat rakyat Dan rakyat ingin bersuara Tapi karena satu dan alasan karena pandemik dan lain-lainnya Kuota tuh dibatasi Sehingga ada keterwakilan-keterwakilan yang mungkin disiapkan Siapkan untuk berbicara Rakyat sendiri sadar OTSUS itu seperti apa Yang hari ini membuat kami bingung atau saya bingung itu ini Ada pejabat-pejabat daerah Yang menolak kegiatan rapat dengar pendapat Umum yang dilaksanakan oleh MRP Pertanyaannya kenapa harus ditolak Sedangkan rakyat sendiri ingin menyampaikan Kami rakyat kecil ini kan tidak tahu OTSUS itu seperti apa Dan hari ini rakyat fonis Memfonis bahwa OTSUS itu milik pejabat Sehingga secara pribadi kami minta supaya Pemerintah daerah Jangan mencampuri urusan dari MRP Dalam hal ini kegiatan rapat dengar pendapat Buka ruang Biarkan rakyat bersuara Bukan berarti pemerintah memimpin kabupaten Dalamnya ada rakyat Jadi membatas Tidak Buka ruang Karena OTSUS dikasih buat rakyat Papua Waktu jilid satu Sehingga sebelum jilid satu habis Kasih rakyat untuk rakyat bicara OTSUS itu seperti apa Karena jelas Semenjak OTSUS ada di tanah Papua Ini rakyat Papua itu lagi tidak pernah merasakan Apa itu OTSUS Ya mungkin OTSUS itu hanya milik Orang-orang tertentu ya menurut kami Sehingga kami meminta kepada semua komponen Untuk Mari bersuara Sampaikan Sampaikan ke publik Bahwa OTSUS di tanah Papua itu seperti apa Jangan pejabat-pejabat Membatasi ruang Tidak boleh Rakyat harus bersuara Karena OTSUS hadir itu karena suara rakyat Ketika OTSUS hadir Rakyat tidak tahu OTSUS itu seperti apa Sehingga buka ruang Supaya rakyat ini Mengantarkan isi hati Kalau saya secara pribadi OTSUS itu Itu hanya sebuah racun yang diberikan Oleh pemerintah untuk kami Rakyat Papua Satu kegagalan OTSUS menurut saya secara pribadi adalah OTSUS tidak mampu Menjadikan Orang Papua Menjadi tuan Dan hidup Menikmati Kekayaannya di tanah Papua sendiri OTSUS gagal Dalam menyelamatkan Hak-hak masyarakat adat OTSUS tidak mampu Menyelesaikan Pelanggaran HAM Di tanah Papua Dan banyak lagi Sehingga di kesempatan ini Harap saya secara pribadi Kiranya pemerintah Jangan ikut campur Biarkan rakyat berbicara Biarkan rakyat berbicara Tentang OTSUS ke depan itu Apakah rakyat ingin adanya OTSUS Atau tidak Karena OTSUS itu diberikan oleh Jakarta Untuk rakyat Papua Bukan diberikan dari Jakarta untuk Pejabat-pejabat Papua Tidak Terus yang terakhir itu Hadirnya OTSUS ini juga Merubah karakter pejabat Saya secara pribadi Lihat begitu Dulu pejabat-pejabat Papua Terlalu terlalu korupsi Tapi ketika datangnya OTSUS Dengan anggaran yang besar-besar Tiba-tiba banyak sekali Kita lihat Banyak pejabat yang terindikasi korupsi Sehingga menurutnya OTSUS Biar tidak usah saja Yang ada OTSUS jilid dua Karena tanpa OTSUS Kalau kita kelola Kita pakai kayaan alam sendiri Lebih besar Daripada dana OTSUS yang diberikan Emas yang Dikelola Sampai triliunan triliunan Kenapa? Tidak bisa dikasih buat orang Papua OTSUS bukan jaminan Untuk mensejahterakan orang Papua Terus untuk kelompok-kelompok Kelompok-kelompok yang hari ini Banyak sekali Menyatakan Mendukung OTSUS Tidak apa-apa? Itu hak-hak Itu hak Saudara-saudara Tapi kalau bisa Saudara-saudara juga Jangan melarang Hari ini Contoh konkret Yang terjadi Di Bandar Awamena Dimana MRP Mau turun Adakan Kegiatan Rapat dengar pendapat Dibatasi Bahkan Dilarang Keluar dari ruang airpot Padahal Beberapa hari lalu Sudah di Sederang sudah lakukan demo Yang menyatakan OTSUS itu Sukses Dan ingin dilanjutkan Oke Berarti buka ruang Buka ruang Supaya di dalam ruang Rapat dengar pendapat ini Dinyatakan Secara publik Ada juga kelompok Yang hari ini Kami bingung Ketika kelompok ini Melakukan Demonstrasi Mendukung OTSUS Bersuara tentang masa depan Dikasih kesempatan Tetapi ketika Rakyat Mahasiswa Bersuara Baru mau bersuara saja Ruang ditutup Sehingga kami juga Saya secara pribadi juga Minta Supaya Kalau bisa Kalau bisa Jangan Jangan ada Hal Pilikasi Dalam penyampaian pendapat Atau dalam hal ini Keamanan Buka ruang Buka ruang Buat rakyat Papua Supaya rakyat Papua Sampaikan isi hati Saya secara pribadi itu OTSUS bukan solusi Dan OTSUS tidak mampu Menyelesaikan persoalan Di Papua Solusi terakhir adalah Kembalikan Dengar langsung Isi hati Dan suara rakyat Papua Rakyat Papua Bukan pejabat Papua Pejabat Papua Itu hanya OTSUS Tapi rakyat Papua Adalah masyarakat umum Yang ada di tanah Papua Hidup rakyat Papua Tolak OTSUS